ya mungkin kan pintar-pintar kita bapak ibu yang kita mulai akan hadirin al-hadirat rahimahumullah yang paling mencekam ini apa ini kita menghadapi malaikat Pak Sayuti ini berhadapi malaikat yang penjabutnya Nabi Suleman Nabi Suleman kurraja Nabi Rasul Ulul Azmi sugi Nabi Suleman orang-orang yang nandingi nandingi maka sugi Nabi Suleman sampai sejaman akhir sugi Nabi Suleman suatu saat nanti ke panggian tamu padahal tamu berbunung menikah kerajaannya Nabi Suleman melalui berbagai macam pintu ngelapis pintu setunggal pintu di joko ketat katanya petugas keamanan lu ngorong-ngorong tamu kuncerono nung saniki Nabi Suleman Nabi Suleman langsung tako biasa ini biasanya orang tamu dikawal kalau petugas dikawal tamu di video terus dijawab ini ma ade kolaka vidari sampai aku sentent terus yang dari sampai pelebuk lalu kita lalu kita menikah jeng istanaku dimeng keamanan dijawab kalau tamunya ini di sini aku sing lebih istana di hidung lu ngomong-ngomong tak apa ya maat kolah kawidari sing lebih istanaku mangsa aku sing lebih istana di Nabi Suleman timbul pertanyaan lu sing lebih istanaku aku aku laru ngomong-ngomong lebuk noko tamu-ngomong lebuk ini pada saat Nabi Suleman kebingungan tamu-ngomong ini bongong-ngomong ya kamu rapal aku tak garo moco aku dilebuk noki jebul-jebul adekolini haro buah adekilini minuman man huwa amlakulah haming kawamin nih aku dilebuk nong-ngomong kini kuih sing lebuk no that sing luwe duwe hak miliki lebuk nong-ngomong kini ngungkuli kowe karo aku tamu-ngomong ngomong nabi Suleman lagek roswa ngomong tamu-ngomong kira supaya ini jadi jujur maun jeneng ngomong nabi Suleman lagek roswa ngomong langsung semabut semabut nabi rasul ulul azmi suge urano sing nandingi ngomong malekat ngijur il teko ku semabut bu meneh kulon jenengan disini ngontak ngantuk malap malap pras meneh buh kuribneh nemelekneh bapak ibu ingin bapak ibu ingin hadirin wa hadirat rahimah agamullah ya berhubung ngomong nong kematian ku dikongkong sedilo air ngomong nabi kematian ku dikongkong eno ranto itu memang sobat bapak ibu ingin ngomong nabi hadirin wa hadirat rahimah agamullah lana masa kedua malekin ngadepi malekat bongkar karo ya kita terang sesuatu dikongkong dikongkong bongkar teko perejir harus dikongkong bareng ngomong habis wapak sedilo malah dikongkong ingin itu mongkongkong tetesan bapak ibu ingin ngamuk mulai angin dibun riwayatakan dihubungan wali negusia seh asyibli seh asyibli seh asyibli satu-satunya wali yang tahu diambungi karo kanci nabi ikut tahu ngimpi kewopetuk karo wong sing mati tanggane podo-podo wali terus takok nge-nih sing-seh-seh beli mafa ala lorubi gabi kat dari kwe swanong resahnya Allah Alhamdulillah dosanku untuk nabuk gara-gara opo klitannya panjang ini pada saat aku dihidupi kuburanku kiburit kaya-kaya kena gempa lembaran dikiriti jubur-juburku salahku menggunyoku ada kemaksiatan tak jerno orang tak loroi wongi jubur-juburanku kok dimonok-nok kalau kustia Allah gua seduluh iku aku utakoi malaikatmu karena itu boleh dikiriti kaya-kaya rolin kue nek ora percayaan di sio kone orang ngonong kubalit untuknya naik bapak-ibu ingang pulau ngoyakin kalau pendek saking kitab nomor menikah kitab namenipun kitab dipun Syekh Muhammad Abil Faroj Ibn Zawji konten inggalaman 192 bapak-ibu ingang pulau kemulung mati ikut coro rujuan ini rujuan itu anak coro bahasa millennial jenengi referensi ini tak jikup kok kita piku di se-seh api yang nop sehasa diri Abu Bakar tetap bin Jatar Asyibli ikut tahu ngonukui bapak-ibu ingang mulai-mulai akan bareng koyok mono ditakoi terus bareng aku ditakoi kemolekat mungkarnakir waku kita wakno tongkat tongkat iku jepul-jepulu wassi kontroko api diunggung gebuknya aku pada saat tongkat diangkat gelap aku no wong sing nolongi aku wonging gua andeng gua didur ampun diwangi bareng tata pohiman antasambian cintan mas jawabin ini aku usah kemudian nolong-nolong gue kenal ini kue bareng aku semalai aku kue kera kenal aku aku ku hasilnya moco sholawat saban saban waktu kue moco sholawat dadi aku gitu ya aku ku diperintah ibu istiallah konolongi kue saban kue ngadepi permasalahan pertama kali sih diperintahku istiallah aku konolongi kue gara-gara kue moco sholawat ditakoi malaikat mungkarnakir oh rasidho apa dibebat karumalaikat mungkarnakir ahidho sholawat munali konong dunyok maleh dadi aku konolongi kue jenengar pun nanti miring cerita nih kidereng usnien yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati